yang tengok semua itu tuwo susu kapi susu udah kogit udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel NDTK oke cuy bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cia kem ya jangan lupa basi tangan, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy alhamdulillah tinggal menghitung hari kita akan merayakan hari raya kurban cuy hari raya idul adha cuy jadi spesial kali ini saya akan mereaksi lagi permintaan korang ya salah satu peminat paling banyak juga di channel NDTK adalah mereaksi ustad gitu ya apalagi ustad Syamsul Debat gitu ya judul videonya yang akan kita raya gitu adalah bos tolong berhenti biar saya pula ganti kalau kita lihat dari judulnya ini cuy disini kayaknya ustad memberikan motivasi atau ceramah tentang keadaan yang ada di tempat kita bekerja gitu ya tempat perusahaan-perusahaan gitu cuy jadi kayaknya disini ustad diundang di tempat ini cuy perusahaan-perusahaan besar di Malaysia cuy oke sebelum kita lanjut videonya cuy jangan lupa like komen di bawah cuy ya kalau memang video ini banyak memberikan motivasi atau hiburan korang bisa share ke social media yang kalian punya dan kalau memang share video saya tolong cantumkan kreditnya cuy oke dan buat korang yang baru join ke channel NDTK kalau ingin tengok ya video-video saya mereaksi ustad Syamsul Debat nanti saya cantumkan di atas ini cuy disitu semua ceramah-ceramah ustad ya saya react disitu cuy oke tanpa banyak cakap lagi cuy langsung aja jom kita tengok videonya oke cuy videonya udah siap ini cuy jadi ini durasinya sekali lagi saya cakap ya durasinya panjang cuy jadi kita enjoy aja gitu ya saya juga mereaksi ini tuh memang mengisi kekosongan aja gitu ya disambil saya mendapatkan pengajaran kalau memang kita dapat tertawa itu salah satu bonus buat kita cuy yang terpenting sih sebenarnya pengajaran motivasi yang ustad berikan kepada kita apalagi ke orang yang senang bekerja di sebuah perusahaan cuy oke dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 tunggu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 resepkan Rasulullah bilhuda wa dinilhaq liuzirau ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun subhanaka la ilmalana illa ma'an lamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yasirli amri walul u'udatan min lisani yafqawo kawli Alhamdulillah syukurkan Allah suhati Allah sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terima kasih banyak di ucapkan benda Tuan Pengurusi Acara yang bahagia barisan pengurusan eh, pengurusan daripada syarikat pengurusan Air Selangor wilayah pengurusan Air Selangor? Ulu Selangor seterusnya, pegawai kaki tangan tuan-tuan dan perempuan yang berkesempatan hadir pada hari ini hamilah syukur pagi ini dapat kita bersama-sama dengan tajuk yang paling sombong hari ini tajuk paling sombong tajuk hebatkah kita kan, soalan yang hebat jadi, ini adalah satu kata-kata untuk memberikan dorongan dan motivasi pada diri kita sendiri dan pertama-tamanya, lain kali kalau tentang profil tu, tanyalah PA saya jangan main belasah ambil kat internet banyak tak betul banyak tak betul dan contohnya lah dilahirkan di kampung Aididali batu kikir takde kalau dia sebut kampung Aididali dilahirkan di Aididali jempol mana internet? dia langkau batu kikir tu wah banyak lagi lah tapi takpelah okey lah tu kebanyakannya boleh lah boleh lah MC pun dah training beberapa hari kan malau kik bila muka surat tu tadi payah nak buka itu tanda-tanda lah tu tanda-tanda dalam pengucapan awam kan pengucapan awam memang macam tu itu antara benda-benda yang kita kena elakkan tapi insyaAllah tu dan khusus yang lain lah khusus pengucapan awam cara kita bercakap jarak dengan mikrofon semua ada macam kita bercakap macam mana nak bercakap ni samsung debat nervous tak nervous betul-betul nervous juga tetapi dia akan nervous pada lima minit pertama tu lima minit pertama ni penting untuk kita buang nervous kita ada orang dia tak nak mula langsung okey tak nak lah fahal aku lah eh takpelah kan bila buat presentation group sanggup tu bak-bak-bak aku tulis tak apa bak aku tulis kau present kan kan berkebut nak tulis kan yang penting kita jangan present tu dah tahulah macam saya lah biar aku present bak aku malah tulis bak aku present sebenarnya kita kena tukar mindset kita kan jadi tu sebabnya kita sebagai pekerja kan sebagai pekerja satu perkara kadang-kadang ada orang yang cakap aku nak sangat kerja aku dapat kerja kat dekat pengustan Aislangor ni gila kau aku tak payah fikir apa ramai orang cakap macam tu sebelum dapat kerja dapat kerja kau jumpa dengan si senior yang lebih kurang halal daripada orang yang kan tak payah senior yang baik ok senior yang mengajak alah tak ada apa kita kerja sini tak ada siapa kacau sini ok je kalau ada yang mentalitif macam tu problem tapi kalau ada yang cakap kerja-kerja-kerja insyaAllah yang penting apa yang kita nak kerja berkat rezeki berkat rezeki ada orang gaji gaji tinggi tak cukup apa masalah itu pun sebenarnya boleh kita persoalkan keberkatan rezeki betul kalau lah tiba-tiba orang umumkan hari ni kan kan siapa yang hadir hari ni yang hadir hari ni kita akan bagikan bank in dalam account semasing dalam 300 ribu ringgit seorang contoh lah jangan-jangan minta ini contoh 300 ribu kan pada kita ush basah tu jadi orang yang tak datang orang yang tak datang dia menyesal kenapa lah aku hari ni tak datang aduh ruginya aku malahan besok dah ramai dah hantar sebab resign berhenti sebab dia kata saya nak mulakan hidup baru cukup lah saya kerja kat sini saya nak pengalaman baru saya nak bercuti saya nak berehat saya nak berniaga macam-macam lah sebab pada kita 300 ribu tu besar tapi ada setengah orang 300 ribu tu sikit sangat dia tengah susah tu kalau dalam bank dia tinggal 300 ribu tengah susah sangat aduh dah tinggal 300 ribu je banyak itu itulah manusia manusia yang mana Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas nesayah dia akan minta lembah yang ketiga tak pernah cukup oh iya itu sebabnya kalau kita aku nak nak kerja aku dapat kerja kat sini aku tak fikir apa dah pengurusan air selangor aku dapat kerja kat sini aku tak fikir apa dah tapi bila masuk punya banyak benda yang tak fikir kalau kita dapat kerja dah lah kan tak oh nak sibuk nak naik pangkat pula lepas tu marah tak dapat Nughrahi Mat Cimlam lepas tu marah kenapa dia je naik pangkat kenapa orang sedangkan dulu dah cakap Allah dah makbulkan lah macam kan aku dapat kerja tak payah fikir apa dah huh sonok dah tak rupanya banyak lagi benda yang kita nak kerja satu je kalau kita dapat lebih daripada apa yang kita nak itu namanya rezeki Allah bagi kalau tak dapat pun rezeki sebab ada orang tak boleh dapat rezeki lebih mana lelaki ada yang duit banyak tak boleh jadi apa apa bini pun tak mengasa support rim kan yang disibuk kan tukar telefon yang disibuk kan kau benda-benda lain ada girlfriend tambahan itu dia tak kadang-kadang ada macam tu ada macam tu dia ada duit dia jadi lain perangai dia karakter dia jadi elok lah aku tak ada duit kalau aku boleh kawal perangai aku macam tu kan maknanya maknanya yang paling penting sekali Allah telah uji tua dengan muda sihat dengan sakit lapang dengan sempit hidup dengan mati kaya dengan salah Allah uji kaya dengan kecukupan ada orang kaya tapi tak cukup-cukup sebenarnya kaya dengan miskin dia kaya kecukupan dia benar kecukupan kan kereta kan dia pakai kereta cantik lah dia bayar berbulan 500 tahun pertama 500 masuk tahun kelima dah mula nak lansai kereta ini kalau kau tolak ni harga tinggi lagi ni siap-siap dapat duit lagi ya okey lah dah mula tinjau-tinjau kereta ni lawa tak yang nak kereta ni lawa tak kereta ni tukar kereta tukar kereta sebab nak kita kena tukar nak ubah cara kita tukar kereta mahal sikit bayaran kali pertama dah boring lah aduh dah start kena bayar yang paling best kali waktu hari jadi rotek apa rotek hari jadi kereta rotek serentak pula dengan motosikal kan contoh lah jadi itu sebenarnya tu sebab kita kata semua dalam dunia ni kan sementara je sifat dia betul-betul tapi dalam tu kita usaha nak jadi manusia yang hebat hebat ni bukan di mata manusia tak hebat ni di sisi Allah kan yang mana dari segi jaga prinsip kita jangan kita cari rezeki yang haram eh kerja macam ni kerja kita makan gaji bulan-bulan takkan makan gaji haram soalan dia kan itulah bekas timbalan mufti kerajaan negeri sembilan Ustaz Nur Azami Haji Alias di waktu dia ciamah dulu saya ingat kata-kata dia kata persoalan nak ditanya bukan gaji kita ni halal ke tidak persoalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan betul yang kita transfer online setiap bulan macam mana makna kena tengok dari segi kualiti kerja kita sejauh mana kita betul-betul bekerja dengan baik di hujung nanti saya akan sharekan tentang bagaimanakah rahsia nak menjadi pekerja yang hebat ni kan hebatkah kita jadi kena faham betul-betul sebab orang negeri semindahan ni orang negeri beradat kan kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang dirontangkan memang takkan faham kalau tak dirontangkan jadi kena faham betul-betul kan yang pertamanya kita tengok orang selalu sebut pasal integriti integriti ni bukan isu rasuah je bila sebut integriti oh dia rasuah lah tu kalau tak integriti tak semestinya datang kerja pakaian tak semangah kan itu makna integriti kan datang lewat integriti isu integriti datang pakai cap yang berbeza-beza integriti kan ada jenis-jenis cap ada yang cap capal ada yang cap capal C&I ada cap ikut suka-suka lah ikut suka-suka hati lah kan ada yang pakai topiah ada yang pakai kopiah bantailah mana-mana yang sampai lah bantailah ada tak tak bukan saya kata tak boleh nak masuk saya ini yang orang akan sebut penampilan tu penting orang cakap first datang orang tahu dah waktu kita datang temuduga kan kita dah boleh tahu dah orang ni dia tengok job scope dia macam saya kalau kita jadi panel penumpul jawatan apa tengok jawatan pegawai jawatan pegawai nondang pegawai ni ataupun jawatan pembantu takbir dia ni kerja kena cek kerja pejabat kita tengok walaupun kena cek kerja dia hanya sebagai pembantu am pekerja am contohlah banyak aktiviti aktiviti luar kerja-kerja dia banyak kat luar kita akan tengok penampilan di masa interview dia akan pakai mengalahkan pegawai waktu datang interview tak ada masalah alah kerja ni kau punya iya nak pakai apa salah tu memang kena pakai smart sebab kesungguhan kita nak dapatkan kerja dan bila masuk ketuk pintu ketuk pintu tak tak buka pintu jangan tu masuk Assalamualaikum tu datang tak tu bukan rumah kau kalau kau tu Pak Assalamualaikum tu masuk tu faham ketuk Pak Assalamualaikum tuan boleh saya masuk tu baru nampak Pak Goh dia datang datang bila bersalam bila bersalam macam ni tangan dia out macam ni salam berharap orang lain tak ada anak salam dia betul ya betul ini pengajaran sih salam mesti firm penerbunuh boleh sebab dia yang lebih berautoriti daripada kita pada ketika itu kemudian bila dah salam-salam semua berdiri dekat tepi kursi yang kita nak duduk temuduga ni berdiri dulu cik berdiri eh duduk lah duduk berdiri pula sebenarnya nak tengok karakter kita orang perempuan bila duduk beg tangan jangan letak dekat dekat peher kena letak dekat bawah sebelah kanan jangan kau tanya kenapa tak letak sebelah kiri memang dah tu pantulan aku pun tak payah jawab tu letak bawah sebelah kanan lepas tu kaki jangan bersilang tangan jangan beli interview tangan macam ni je dekat dekat atas ataupun letak macam tu semua ini penting ini dan paling best sekali sila perkenalkan diri alamak perkenalkan diri pun payah saya ni simple je eh orang kan nak tahu simple kan tak gembal tak benda tu karakter tu semua dia akan kira dia ni bersungguh tak jenis-jenis sekarang dia tak katalah awak tiba-tiba hari Sabtu awak kena datang kerja macam mana oh kalau saya ada hal saya akan usahakan lah sebab kerja macam mana pun kerja ni penting saya akan merendah merendah kalau dah hari Sabtu kan mungkin-mungkin saya kat luar ke saya akan cubalah mana lah kalau tak jauh saya akan terang lah cakap saya tak boleh dia nak tahu sikap kita eh saya okey saya dulu kerja kilang tak cuti-cuti sebelum sebelum dapat kerja sebelum ya dapat kerja anak meragam anak mak mentua meragam semua tak boleh itu tak boleh ini tak boleh macam-macam hal dalam ramai-ramai yang tak ada masalah nak datang kerja paling teruk MC yang paling teruk cuti adalah golongan muda yang baru-baru kerja dah tahu klinik mana dia akan pergi minta MC orang-orang lama kurang percaya cakap saya orang lama kalau tak sehat pun dia masuk lambat sikit sebab dia pergi jumpa doktor nak buat check-up pahala petang dia masuk ataupun pagi dia rasa tak sedap badan dia kerja dulu tengah hari baru dia pergi klinik itu style orang dulu orang sekarang budak-budak sekarang yang Gen Y ni kan malam ni dia dah tahu dah soat dia tak sehat betul ke tak betul tanya pengurusan betul kan aku tahu lah aku yang muka pun aku tahu udah diniatkan kita saya tu jadi pengarah undang-undang 80 penguat kuasa penguat-penguat sekoh aku tahu pengangin dia kalau datang cara Assalamualaikum cik oh cik lama tak jumpa aku tahu dia nak minta cuti aku tahu tengok badan dia pun semua dah tahu itu itu kau kena jadi bos dulu buat kau faham dia punya cara dia bawa file tinggi yang pegawai yang kanan sikit dia bukan pegawai tinggi dia bawa file tinggi bawah tu orang cuti dia selip di bawah tu ni tak nak sign dia makin berdebar ni sebab file makin rendah bos tengok oh ok 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 ni ok ok ni ok 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 faham lepas tu baru teringat kan baru tengok memang kau letak bos kali memang tak tahu itu semua tu dan yang paling best sebelum jumpa bos dia tak tahu jumpa bos dia pergi bilik wahyu dulu bilik wahyu dia tanya PA dia penyanyi PA bos pemandu bos kan keluar kan bos ok tak kau nak minta apa-apa jangan minta begini mood kalau minta apa-apa memang tak dapat mood dia tak elok kadang macam tu dia minta wahyu dulu ya terkadang mood juga hari ni ok ok hari ni mood ok pergi masuk minta cuti sari kenapa sari cukup ke sari dua hari lah cuti wahabah mood dia tengah elok lah tu macam tu lah jadi apa-apa pun integrity dengan cara kita bercakap sekarang lah integritynya ada juga perkaitan dengan adab adab ya adab cara kita bercakap cara kita bertutur orang kan senang walaupun kita kerja tak seberapa pun pergi cakap tu insyaAllah saya cuba usahakan cik nak bila tu kalau boleh kalau boleh besok ni saya cuba sebaik mungkin seminggu pun siap seminggu seminggu bercakap adalah tapi bab adab kurang lah menyakitkan hati kan sebenarnya tu kita kena faham adab ni penting adab sangat penting sebab dia kata kan makan sirih berpinang tidak pinang ada di kota Melaka makan sirih mengenyang tidak tergah dek budi dengan bahasa budi bahasa budi bahasa dan salah satu tanda kita berterima kasih bersyukur kepada Allah adalah dengan bekerja bersungguh-sungguh sebab dalam menilai betapa hebat tidak kita ni kita ni nak berjaya semua orang nak berjaya tapi minta maaf cakap korang kerja kat sini sampai mati pun takkan kaya minta maaf cakap minta maaf cakap termasuklah saya takkan kaya sebab apa sebab kaya ni subjektif betul 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 yalah aku tahulah aku tahulah kau tak payahlah cakap kan langsung dah sebab sebab ingat tak saya sebut awal tadi Allah uji kaya dengan kecukupan iya kecukupan mak ayah kita dulu takde masalah pun pergi kerja jalan kaki betul takde masalah pun naik basikal basikal tu senang lah tu orang dulu berjalan kaki dengan hujan dengan panasnya masih di kampung saya masih begitu lepas tu senang sikit ada motor motor kau cantik tak cukup cantik orang tu naik kereta tak pernah selesai tak pernah selesai saya naik flight saya kata saya naik flight pergi ke ke Kelantan Kota Baru sejam naik flight kan ada yang bercakap kecil lah kotor bank ui menyampah sekejap bila orang tak bersyukur dia macam tu syukur lah naik kotor bank sejam sampai kan cuba tinjau Allah kalau nampak orang yang naik bas bar espress daripada semban pergi ke Kelantan dari sini pergi ke Kelantan berapa jam 7-8 jam kan 7-8 jam ada satu bar tu cepat 6 jam berhenti sekali je kencing itu pun reba je kencing apa reba reba kumpulah dia kencing apa bersambung bak gila orang datang ke kapit reba apa memang ada macam tu buru-buru ada satu bar espress yang gila betul dia je kencing korang lain nak kencing dengan ni sampai sesien bas tu lari nak terbarai orang naik bas pula lambatlah bas ni syukur sebab naik bas boleh tidur betul saya suka naik bas je belum tinjau dekat tingkap nampak pula orang yang naik kereta sian yang bawa kereta tak cakap tanya lelaki jangan tanya bumbuan tak usahlah kan dia bukan main lagi masa naik kereta tu tak main kau tengok bila sampai dah 2-3 jam sengit-sengit tudung hilang keayuan dah sampai dah sampai cucunya mana tudung tudung sampai kaki melawat ke kaki teruk betul orang naik kereta mula syukur sebab dapat berterduh pada hujan dan panas tengok orang yang naik motor siapa yang kampung dia jauh-jauh daripada Kuala Kubu tak ada orang yang dekat kampung dengan Kuala Kubu kalau luar daripada luar daripada Kuala Kubu memang jauh perak jauh sembang jauh Johor lagi lah ya Allah bukan pakemat tu dah tumbuh pokok siapa tak buah bukan senang kan naik motor Allah orang naik motor syukur sebab penaju berbanding orang naik basikal Allah sian kadang-kadang naik bukit tu dia yang pikul basikal betul itu keren pas panjangkannya dia yang pikul sebab orang naik basikal tak belum pernah lagi roblok polis tahan berdiri-berdiri mana lesen basikal tahan tu silap-silap dia yang sama polis kering-kering kering-kering tak nak lahap orang ajar orang naik basikal syukur sebab orang tu jalan kaki orang jalan kaki syukur sebab masih belum jalan orang tu dah terbaring orang tu terbaring syukur sebab masa hidup orang tu dah mati orang tu dah mati tak ada habis abang tak ada syukur syukur lah dah mati kan dah habis dah nak beritahu macam tu lah lapisan cara kita nak belajar tentang erti syukur iya tu sebabnya dalam hidup kita ni mulai dari pesawat nak berjaya 5 perkara tak boleh elak pertama dia memerlukan proses makan masa makan masa sekarang ni umur katalah dah umur sekarang berapa memang umur pun dah dah 30 dia akan cakap ya Allah kerja apa 30 dia masuk yang ketiga dia dah rasa macam orang masuk 4 lagi lah macam 5 masa tu dah semacam lah 5 dah semacam yang 50 55 60 dah macam-macam kan dia rasa tu masa 30 tahun tu dia akan cakap semalam je aku belajar semalam bergaduh dengan cikgu konten kelah kena wartan contoh lah jadi sebenarnya akhirnya itulah yang menjadikan kita manusia kita cerita balik dengan anak kita pengelamat waktu belajar dulu bukan senang cik ayah dulu kadang-kadang cerita sampai satu tahap kita rendah diri cakap ayah dulu tak belajar kerja-kerja ayah kerja susah contoh lah ayah tak nak anak ayah jadi macam ayah belajar je kejarlah kejayaan apa yang kau nak sekarang dunia ni terbentang luar untuk anak ayah ni apa nak beritahu ayah akan cuba usahkan tapi tolong belajar pasal kat anak-anak kan sebab apa sebab proses tu mendewasakan kita betul-betul banget dia sebenarnya tu sebab dia kata dalam satu pepatah Jawa dia menyebut the beauty of success is not the achievement pepatah Jawa but the journey macam tu keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya tapi perjalanan dia dulu kita tolong mak kita berniaga tolong mak ayah kita bekerja pergi ke kebun benda tu proses sebelum kerja ni yang kerja sekarang makan gaji yang dah tetap apa semua ni sebelum ni kerjanya macam ada yang kerja bawa lori ada yang kerja jadi kelendan ada yang kerja tukar cuci kereta ada yang cuci pinggan mangkuk dekat kilang saya kenal tu prosesnya memang kerja cuci pinggan mangkuk baru tahu rasa saya dulu bila dekat universiti asal cuti semesta je pergi kerja kerja kan tak tak nak sebab URAN UITM mesti yang paling murah dalam dunia jadi URAN dia tu kita boleh collect lah kalau kita kerja sebulan dua bulan boleh dapat dah duit URAN duit belanja sikit so saya bila saya kerja basuh pinggan kat kilang basuh tray kat kilang tu pekerja kilang ni bila dia lalu terutama yang Melayu macam ni dia lempar dia lempar kita tengah cuci ni macam tu lah tu sebab Imam Syafi'i dia sebut kalau kita tak nak belajar kita kena tahan pedihnya kebodohan yang anggap oleh orang yang anggap kita ni macam tu teruk lah tu tak beremo tak belajar orang akan anggap macam tu walaupun kita belajar itu sebab penting penting tu at least you all dah ada bila saya tahu bila interviewer tanya kenapa nak kerja dengan pengurusan Raya Selangor ni sebab terjamin oh terjamin eh apa terjamin boleh buat loan aku pun tak faham apa perkaitan jaminan dengan boleh buat loan tak faham betul buat loan buat loan itu apa ya loan dia jawapan kebanyakan orang kan menangguh hutang orang perempuan pula biar lelaki kita banyak hutang dia tak ada sibuk cari perempuan lahir macam tu pula korang jangan ingat macam tu orang perempuan dia kalau dia nak tu dia nak juga tak kira lah dia hutang banyak ke tidak tu ada tu dia setuju bang buatlah loan kereta bang buatlah loan ni dia kononnya bila lelaki duit banyak hutang dah banyak jadi dia tak berfikir duit dia nak belanja nak cari perempuan lain dia kalau Allah bagi memang kita tak lelak betul-betul sekali tiba-tiba bekas kekasih jumpa balik eh you kerja kat mana sekarang alah takkan dia nak kat lelaki aku dia kerja biasa-biasa je dia kata biasa-biasa eh saya dekat pesan naik selangor habis kau ingat semua perempuan yang ni memang nak cari yang pangkat tinggi-tinggi kan saya tak kisah saya tak pandang rupa dan pangkat saya just nak you je dalam hidup saya macam bagaimana kau tahu itu sebab jangan don't take things for granted tolong jaga suami layan dia orang lelaki ni jaga mata jaga hidung dia jaga telinga dia jaga perut dia settle jaga mata pakai lelawa betul kau pakai lelawa kat penyabat pakai lelawa nak pergi jamuan tapi kat rumah OOS out of service bila dia hate dengan lelaki-lelaki pun hate lawa-lawa pakai betul jangan kompromit make up lelawa gimana ni make up gimana ni lipat kain bayang lipat kain lipat kain ini muka macam singa terlepas singa terlepas jaga mata jaga hidung wangi-wangi wangi-wangi wangi-wangian bukan lel saya cakap ni bukan perempuan je suami pun sama wangi-wangi jangan bau badan kemudian ketiga jaga telinga cakap benda yang isteri cakap benda yang suami suka dan yang keempat jaga perut jaga selera makan dia tu suami kadang makan dia gemar makan apa dia gemar makan mie kari mie kari kakiah buat lah mie kari kakiah dia gemar si goreng si goreng ayam senang buat lah dia gemar apa lagi si kerabu buat si kerabu kita kena jaga yang dia gemar hari ni kan saya masak laut kegemaran abang dia telur sak kicap telur sak kicap jangan tu lah aku tu favoritnya ustaz ya hari ni saya bagi laut kegemaran abang pagi telur dadah tengah hari telur sak kicap malam tolo 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 mentokal bau cair hanyi mulut kawan tu tolo so tolo tolo lepas pagi mereka malam tolo habis satu teri takde lah maksudnya kita tahu dah kita tahu dah kau yang kamera kau ni segan-segan benda tadi masalah kau jap sana kau jap sini kau nak bawa-bawa asalnya kan payah cari view tu kan kena-kena-kena-kena-kena-kena kena-kena-kena-kena-kena angle angle daripada jauh bosa tungau kan mah apa pun tak apa lah tengah buat live dengar kan dia betul yang ni siapkan sofa ni aku takut-takut saya nak ciamah duduk samsu debat ni dia tinggi jadi kalau dia duduk sekarang macam menyangkung orang yang macam mah yang dah tutur sikit kalau pagi dia duduk sofa kan saya dengar tadi orang mengumpik pun aku dengar aku lalu diam macam dia ni ambil gambar ambil gambar nanti lu nanti lu aku nongar cakap tadi tinggi tinggi macam orang KU jadi proses satu proses yang kedua nak berjaya kita kena ada komitmen kita jangan ingat kerja biasa-biasa kau minggu masalah syarikat air ini banyak sekali problem di negeri lain bukan di sini kau ni cakap tersentap sikit kan dengan attitude kau pergi pasal pahit pecah lepas tu kau tak kemahkan balik di negeri lain memang kita hanya ni je buat ni je betulkan tu je sakat tu kita biarlah tu dia cerita dia orang komplain macam tu juga macam pengusaha sepa-pejal orang komplain dia mesen rumput dia biar je rumput tu dia tak sapu dia bayar bayar pulak tu belum cerita lagi lepak-lepak lama-lama lambat balik pejabat contoh lah saya kata benda-benda berlaku kat negeri lain dekat sini terutama hulu selangor tak ada tak ada aduan macam tu benda ni sebenarnya komitmen komitmen tidak semestinya efek pada gaji kita betul gaji kita macam tu je betul kalau naik pun adalah kenaikan tahunan sebanyak mungkin dalam 60 ke 100 ringgit satu setengah mungkin lah tapi tetapi maksudnya komitmen ni sebenarnya keberkatan tu pada apa yang kita dapat dengan keluarga kita dalam kehidupan kita tu penting duit banyak tak bahagia pun guna betul tak jangan ajar anak isteri keluarga kita tentang kaya tapi ajar mereka tentang bahagia kena satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya asik ini ini kalimatnya mandib lah jangan ajar anak duit banyak tapi kalau suami tak ada di sisi apa gunanya betul kan suami sibuk menjang ceramah sana ceramah sini ceramah-ceramah menghadap bini orang bini sendiri tinggal contoh saya tak cakap sesapa ini contoh anak pun jarang-jarang bersama dengan anak kan jadi itulah dia pengorbanan tapi komitmen sebab demi mencari rezeki yang halal yang ketiga fokus pada kerja benda yang tak ada kena dengan kerja jangan buat waktu kerja benda ni akan bagi kesan pada keberkatan rezeki kita kita buat benda lain lepak minum minum boleh minum boleh tapi perlukah berlama-lamaan kau tahu dah kau tak ada lep lalu yang setan saya kor lep lah terlalu lama minum tapi ini dan sebagai bos sebagai pengarah dulu abis saya jadi bos Allah membagi saya diri ke enam mana tempat saya teragak nak pergi minum bagi itu mesti saya jumpa staf saya bila saya sampai satu grup puan kuasa tengah duduk saya sampai Assalamualaikum eh bos kita nak sudah ni air penuh ini air kedua kalau kau betul tak payah takut minum habiskan air tu Tuhan tunjuk fokus pada kerja kita benda sematutnya kita boleh buat contohnya kita boleh repair tiga tempat tapi kita buat dua tempat berdosa sebab benda tu kalau ikut kapasiti biasa kita lebih buat tiga kita buat dua je menyebabkan yang ni tertambah pula dengan tunggakan kerja yang lain besok berdosa sebab dengan sengaja sebab benda tu amanah yang patut boleh siap cepat kita siapkan lambat dan menyusahkan orang lain contohnya ada kesan pula Nabi sebut khairun nas anfa'hum linnas Nabi kata apa Nabi kata Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu dia perbuat dalam keadaan yang baik teliti dan sempurna bukan cincai-cincai bukan sekadar buat bukannya asbul asbul asal boleh asal boleh jadi siap ok lah tu daripada aku biar kan aku dah buat ok lah tu jadi standard macam tu kita penat dah orang menyalahkan orang Islam ni kerja teruk orang Melayu Islam sebenarnya bukan Islam kerja teruk orang Melayu kerja teruk kontraktor buat kerja kat rumah kita sakit hati dengan kontraktor Melayu orang kontraktor Islam kalau Islam tak macam tu semua Islam tadi Allah Ta'ala dah Nabi dah sebut Allah Ta'ala sangat suka hambanya buat satu keadaan baik teliti sempurna ada kontraktor Melayu buat kerja kat rumah saya tu dia pasang bumbu kan dia tebuk serap 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 dia tebuk tebuk kan sebelum nak pasang awning tu kan sekarang dia dah pasang awning tu rupanya lubang skru tu tak pakai salah salah target orang letaklah bumbu tu dulu kau temak kan tak lepas tu jadi pump jadi tu takpe tutup je dengan skru lain bila hujan menitik-nitik tu kata melaluan air kan dah pasang kebetulan hujan hujan jom kita tengok okey tak air turun tak turun air air tu pergi mana wah dasyat kau punya kata ni kau pakai kata jenis apa ni memang exoc dia talan tu hujan tu air hujan tu meresap apa rupanya batak menang tengah sebab tak timang air dia betul-betul kan kecondongan dia tu dia tak check betul-betul tak susah tu ustaz dia tebuk tengah tu dia harah majeran ustaz unding lawan sebelah kumpulan otak kau itulah dia kontrak tapi sebenarnya bukan islam kalau islam lain kalau islam bukan itu standarnya buat betul-betul dia orang cakap bagus lah kualiti dia kerja dia bagus masa saya terlibat dengan program my house program repair rumah orang susah TV hijrah kan shooting buat dekat jelebu ada seorang kontraktor melayu islam muda muda dia dia buat kerja cantik kemas tak berkira takpelah yang ni saya tambah takpelah takpelah saya buat dia buat rumah makcik tu cantik kemudian kita ada dua tiga projek rumah kita nak bagi kat dia dan minta eh takpelah bagilah orang lain takut saya tak terkejar itu cara dia makna dia tahu dia takut tak terkejar betul-betul yang kawan-kawan kita yang kita kenal boleh-boleh tak ada hal bagi je lepas tu tak siap nantilah sibuk benda lain betul tak itulah perangai saya agak faham dengan apa yang Ustaz cakap dari segi kontraktor seperti itu kerana saya sekolah SMK itu di bidang ini itulah sikap yang merosakkan nama baik orang Melayu Islam menipu je tak ada Cina mungkin tak menipu dengan Melayu menipu dengan Melayu ok fokus yang keempat nak berjaya kena ada apa kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang maknanya disiplin kena ada disiplin pukul 8.20 8.30 dah sampai nampak tak so bila samserbat sampai dah sambut bagus tahu dah nak bawa dia duduk dulu minum kat mana ke tak ada dia biar aku seorang-seorang situ contoh aku tunggu ni aku ni tak ada ke siapa nak aku at least minum lah minum microsoft kamu jadilah tak ada contoh samserbat memang jarang lambat dia memang awal atau on time kalau lambat dia beritahu ni contoh saya ok je tapi mojo tak terlepas lah telefon aku dah ngantuk tadi tu menunggu kan tak ada apa-apa ke seorang je lah tadi yang datang siapa yang beritahu saya tadi pengurus siapa ni tak dapat datang dia dia tak sihat siapa jumpa saya tadi punya punya lah saya dah tak ingat muka saya siapa ayah nyuma tak dapat datang sebabnya tak sihat kan nanti sampaikan salam pada dia balik dia je lah seorang yang menghiburkan aku sekejap lepas tu dia biar aku seorang-seorang kat situ tak ada ke seorang macam ni daripada mana tanyalah aku ni aduh kuat ke tak apalah nak buat macam mana bagai asing-masing kan tu belum cerita lagi kejap parking depan kejap parking sini aku pun tak tahu pakai mana tak samsa debat ni akan sebut semua lantak kau tak adalah macam tu disiplin kena jaga disiplin kan padanya tu sebab tadi duduk jaga disiplin kan tu dah dia tak cakap ke mana aku duduk lah situ kan itu yang bila tiba-tiba berpantun MC tadi oh apa-apa benda macam mana pantun dia berpantun ok dah nak start dah ok lah tu dah nak start tu yang nasib baik lah terima kasih lah banyak kepada MC tak menyelamatkan keadaan terima kasih banyak dan begitu juga yang kelima yang penting kena ada adalah keberterusan istiqamah kita tak boleh hari rajin besok malas tak boleh so kelima-lima ni kena ada kalau anak kita periksa pun lima-lima tu kena ada proses yang panjang komitmen fokus disiplin dan juga konsisten jadi mana kalau anak kita belajar dik kau nak berjaya dik kau kena belajar berterusan kau tak boleh last minute kau tak boleh kejap belajar kejap komitmen tak boleh kalau tak fokus pun tak boleh berjaya tak ada komitmen tak nak pergi kelas tak nak pergi tuisyen memang takkan berjaya disiplin tak ada dia ok belajar ok tapi dekat sekolah dia belasah budak bully budak kena tangkap kena gantung 2 minggu habis problem dan akhir sekali konsistensi tak ada istiqomah tak ada pun susah dan hari ni nilai-nilai baik yang kena ada pada orang yang hebat sebagai pekerja pertama jujur ini sih yang paling penting jujur kalau memang jenis tak ingat salin tu jujur faham ni tak kau dah lah tak ingat lepas tu kau gelak-gelak kau kau tak salin kemudian kemudian siapa penjamah tadi samsa debat ok dia cerita apa sama saja datang tak salin memanglah sama saja kan itu keadaan dia tapi ya lah saya ingat zaman Nabi dulu ada seorang nama-sama sahabat nama dia Abu Hurarah Abu Hurarah ni dia tak payah salin dia tak payah apa bila dia dengar Nabi cakap dia terus ingat oh memory Nabi sebut dia terus ingat dan Abu Hurarah boleh mengulang balik apa yang Nabi sebut waktu Nabi hidup wai Abu Hurarah paling banyak sekali menghafal hadis-hadis dan ayat-ayat Quran jadi yang tak menyalin ni saya anggap bersaudara dengan Abu Hurarah macam itulah itulah point jadi nampaknya masih lagi tak sedar nampaknya jadi jadi sebenarnya penting pertamanya kejujuran kita kena jujur tapi takpe tak salin takpe saya tahu jawapan takpe kita tengok balik rakaman tu live tu kita boleh ulang-ulang kan jujur tak tahu buat cara tak tahu tak faham cakap tak faham jujur jangan menipu dalam kerja jujur jangan menipu dalam tuntutan duit dalam bekerja duit tuntutan mileage overtime jangan tipu keberkatannya tak ada keluarga rumah tangga korak peranda anak jadi masalah anak jadi tantrum anak jadi cari pasal anak kurang hajar biadab dan sebagainya perumatnya bermula daripada hasil yang kita buat balik bagi makan kepada anak isteri keluarga itu pertama jujur yang kedua accountability apa maksud accountability kebertanggungjawaban dalam bekerja kena ada tanggungjawab kena ada tanggungjawab jangan jadi bangau oh bangau bangau oh bangau kenapa engkau kurus kenapa bangau kurus kena tidak makan ikan tak timbul kenapa ikan tak timbul umput panjang besar umput panjang umput panjang sangat besar kerbau tak makan umput panjang umput panjang jawab kerbau tak makan apa kerbau tak makan kerbau tak makan kenapa lagi puruk sakit puruk sakit kenapa umput nasi mentah pesal kayu api basah kayu api basah pesal hujan hujan turun hujan turun kenapa kata bangin kata bangin kenapa jadi taniah kerana anda semua hafal lagu tu aku sahaja atas beriria kau jawab berubut jawab kayu api kayu api walaupun jawapan tu banyak yang tak logik kau jawab sejak bila hujan turun bak kata panggil banyak betul kata waktu banjir syahlam lagu itu banyak yang tak logis kayu api basah sejak bila sejak bila lembu ni pandai makan nasi makan nasi mentah pula tu kayu api basah perut sakit dan berit tiger bump tapi kita tetap jawab akhirnya dalam banyak-banyak tu ada satu je pihak yang accountable iaitu ular ular kata kita tanya ni kenapa kau nak makan kataan dah memang makanan aku makannya ini yang real memang makanan aku so what ada tak soalan lepas tu orang tak tanya lah sebab dia lah mengaku dia memang makanan dia memang makanan aku betul ya betul ya tu sebabnya anak-anak kita ikut panggil kita kenapa tak siap kerja sekolah dia ambil buku saya kau kenapa ambil buku dia dah dia bagi kau bagi dia minta anak-anak kita mewarisi penyakit kita kenapa sekolah sini mak suruh asal-asal orang kau ayah asal semua salah orang tak pernah nak ambil responsibility sini accountability tak ada kenapa tak siap kerja ni Amir mana Amir tepat depan aku contoh kenapa tak siap kerja ni Amir minta maaf tuan saya memang semalam memang saya dah buat saya tak sempat saya minta maaf saya memang saya dah buat tapi tak sempat tanggungjawab tu tanggungjawab memang salah saya saya memang nak buat tapi masa tu si Azrul ada Azrul mana Azrul ada lagi si Azrul dah cakap tak apa dah besok-besok boleh buat contoh kan yang Azrul kata mana ada benda je tak settle tanggungjawab pakai nama Samarun tapi ada orang seterusnya jaga hubungan satu dengan yang lain jaga hubungan satu kita ni satu satu organisasi jangan saling jatuh menjatuhkan dia ni tak guna dia ni tak dipakai hasut bos ni tak pahit oh itu kau jangan main-main kau jangan cakap apa-apa dengan dia dengan bos tu macam per kiri per kanan oh tu jantung tu kau jangan main-main buah pinggang paru-paru semua ada istilah baik dengan bos siapa perayan bos aduh tak boleh pulak tegur bos aduh alamak buka pintu nampak macam-macam sebenarnya jangan kita buat contoh kalau kita tengok macam kementerian-kementerian jabatan-jabatan ni yang kena kes rasuah tak sehat tipulah jabatan you all pun ada mungkin ada unsur-unsur tu cuma mungkin tak ramai dan mungkin tak besar mungkin hati-hati sebab itu saya kata puncanya kejatuhan orang tu kena sampai SPRM masuk bukan punca orang luar dalaman sendiri yang nak jatuh-menjatuhkan satu sama lain akhirnya kesannya apa silap-silap organisasi tu yang terkena tutup semua orang tak licik makan tu sebab saya pernah bagi talk tentang integriti bicara integriti not tak bertindih apabila kain terlondih tajuk tu apa yang terlondih tu contoh nampak dekat buku lali kaki kita tu nampak ada ruang makin lama kain besar kain besar settlekan cepat ubatkan cepat jangan kita biarkan kita biar dia merebak merebak akhirnya orang ketiga nampak doktor pakar nampak takut mesti dah merebak itu dia londihkan kain langsung jumpa semua penyakit-penyakit lain yang tak sepatutnya jumpa itu sebab kena jaga satu dengan yang lain aku dengar urusan air selangor kat ulus selangor ni problem eh staff-staff dia aku dengar memang malam memang ramai macam tu aku pun pening kerja di situ waduh itu dia memang teruk lah kalau kau tak boleh defend organisasi sendiri betul belum cakap aku dengar tu tak adalah mana ada kita orang kerja bagus tip top kita orang berapa kali dapat anugerah ni dari segi performa best quality kerja kita orang memang jaga untuk kualiti kerja ni macam tu walaupun tak bagus kerja tapi tetap pertahankan sebab jaga nama baik ya nama baik sebab ni tempat kita cari rezeki betul-betul orang cakap-cakap lah kerja kampung pembanda tak memang betul kita konsol luar bandar tapi kerja kita standard kita memang standard bandar cakap sebab pertahankan organisasi kita ni kita jatuhkan bila jatuh kita rasa kita rasa nak tepuk tangan padahal genggar kau kena suatu siasat rupanya suatu siasat dengan account-account kita pun apa kerja kita buat pun kita pun terbabit sama tu yang kita tak sedar nampak tak tu sebab kena jaga kena jaga organisasi kita ni itu dari sikit uh wah jaga hubungan satu dengan yang lain buang tiga penyakit hati yang paling teruk dekat dalam organisasi pertama penyakit tamak tamak buang kiri hati ya tamak kau je yang nak ada rezeki adalah tak ada tak adalah jangan ingat rezeki tu naik pangkatnya jangan ingat rezeki tu gaji besar tak semestinya duit mungkin macam tu gaji kita ngam-ngam cukup-cukup tapi bila bayar gaji bulan-bulan ada lebih boleh malam ni kita boleh makan luar dapat sebulan sekali makan luar sebab hasil ada balance duit gaji itu bahagia namanya betul saya pun pernah kerja kerajaan dulu masa mula-mula jadi penuh dari timbalan pengarah dulu masa kerja pegawai biasa dulu lah dulu masa mula-mula kerja yang tiga bulan pertama tak dapat gaji tu lepas tu pakai duit mak dulu mak pinjam dulu lepas tu gaji balik lepas tu bila dapat duit gaji pertama nombor nangis bawa isteri pergi makan masa tu pernah satu ketika semua orang pernah alami keadaan tu baru-baru kahwin duit nak beli gas pun tak ada pernah rasa benda tu kan tapi benda tu lah yang akan menyedarkan kita betapa nikmatnya kalau dapat lebih sikit supaya beringat tapi gaya hidup kita jangan nak ubah oh aku pun nak jadi nampak kau tak kaya tapi kau nak nampak kaya buat apa kau nak beli telefon macam dia iPhone 14 weh dah keluar ke dia tanya apa iPhone 13 Pro Max macam tu beli Samsung beli Samsung Samsung Fold Samsung Fold 3 tu wih gila kau 7,000 lebih tu 7,000 kan 7,000 lebih wajau siap 7 gua gak jadar ternyata ustaz punya mantasan diangkat 7,000 lebih tapi saya nak tanya telefon apa paling mahal kali dalam Malaysia ni telefon apa paling mahal jelap telefon apa paling mahal di Malaysia ni ini kaya ustaz pernah bahas ni jenama apa paling mahal jelap iPhone confirm simpan kau punya handphone jenama handphone paling mahal dalam Malaysia yang dah dijual adalah Vertu V-E-R-T-U dia punya telefon siap ada diamond ada berapa karat punya diamond ada belian semua tau berapa paling murah di Malaysia 24,000 satu unit boleh jalan kalau nak cakap iPhone paling mahal enggak saya belum pernah lihat nanti saya carilah ju ya Vertu 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 namanya emang ada kita dah saya cakap betul ni sebab saya tengok ada kes SPRM bila dia tangkap dia rampas jumlah duit dengan ni dengan bond dengan apa semua grant lah buku account semua termasuk telefon bimbit berjenama Vertu berharga kira-kira anggaran 24,000 25,000 30,000 nanti kau check lah dalam Google enggak aku bohong Vertu simpan simpan bukan untuk kita lagakkan pun nak buat apa buat apa kita nak lagak nampak kaya sedangkan kita tak kaya buat apa untuk apa itu dia kan biar apa-apa saya bergaya katanya betul lah untuk apa buat kata pepatah Cina belum gemuk sudah bengkak belum gemuk sudah bengkak Cina nampak berpatah maknanya kau nak bagi nampak kau besar kau bengkakkan diri kau bengkak apa-apa lama tanpa dia kuncup belum tahap kau gemuk buat apa kau nak gemuk kan dah gemuk-gemuk pertama yang sibuk tanya suami itu kesadar gemuk kau tanya soalan susah kat suami kau betul kesadar gemuk alamak macam mana nak jawab soalan ni betul kesadar gemuk alhamdulillah gemuk pun nampak sayang betul lah gemuk salah kau tak boleh jawab macam tu utama pada perempuan pregnant betul ke perempuan pregnant gemuk dah tak cantik sebenarnya memang iya pun tak beramak nak sebut je jangan tanya lah soalan soalan straightforward macam tu lepas tu paksa kita cakap betul ke siapa gemuk tak adalah orang buta je cakap awak gemuk ni kurus lah tu iya ke bang iya dalam bahasa ya Allah tak adalah tapi itu dia sebenarnya kita ni dalam hidup kita ni jaga hubungan kita satu dengan lain buang penyakit tu sama satu kedua buang perasaan sombong nak belagak ngembandia tak ada apa-apa macam contoh lah orang cakap telefon ni orang pegang telefon dah syarabat tak telefon aku 2-3 minggu dah ada telefon lagi baru keluar pasti motor berkilat nampak motor paling lama seminggu orang tak berduit lah kereta besar oh rasyak berkilat sport rim orang tukar nampak lepas tu orang dah boring kau jajak tukar sport rim orang dah tak berduit lantak kau lah nak tukar apa itulah nak tunjukkan betapa harta dunia ni macam tu lah nak belagak apa-apa dulu kita nampak satu rumah dekat kuala kubur ni ada satu rumah tu cantik sangat aku kalau ada duit aku nak buat rumah semua orang dia 10 tahun lepas tu sekarang orang dah tak peduli dah rumah tu berlambak lagi rumah baru perumahan-perumahan baru naik lagi dengan design yang lagi canggih lagi itu design lama tak nak design lama berkarat itulah realiti ni jadi apa buat apa kita nak kejar-kejar benda tu buat apa orang perempuan sampai sanggup tak nak tak nak naik motosikal nanti tudung berkedut please naik kereta tudung 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 kedut 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 suami ni sedih lah naik motos kau dah tak nak naik motos dengan abang takpe bang biarlah saya bayar duit minyak lebih sikit apa asalkan tudung saya tak kedut demi tudung tak boleh ke naik dengan penuh kasih sayang peluk suami kalau kau takut tudung tu kedut sanggup kat hengah peluk suami abang-abang tudung terlepas terbang pula tudung tu pake hengah pake hengah tercakip kau dah syat kau cubalah kan naik motos peluk suami mana yang boleh lah dah peluk belum macam gabar tak sampai tak sampai peluk suami tapi tengok takde apa pun ok semua boleh peluk bahagia bawa motor tu sambil nyanyi lihatlah keindahan oh tak tahu apa yang indah aku lalu tadi saya salah tapi mana momen bersama buang perasaan sombong berlagak takde benda pun jawatan dia pangkat pengarah dia pangkat pegawai tinggi sampai masa duduk tepi tiang surau pencet saya pernah dekat pesara tunjuk dekat hotel dapat 10% saya pencet pengarah pencet tak payah kita sombong-sombong sampai masa kita takde jawatan jawatan ni semua pinjaman tak percaya minta seorang besok letak jawatan siapa nak letak jawatan besoknya tak kita lepaskan jawatan saya nak berhenti iya ke pasal saya ingat saya nak kerja sendirilah apa semua kita pun letak letak jawatan jadi notice berapa bulan satu bulan notice sebulan iklan dah naik tengok surat-surat sampai beribu-ribu orang minta kerja tu yang ada degree pun minta untuk jawatan walaupun hanya perlukan SPM jadi mana nak beritahu jawatan tu bukan kita punya pinjam je kerja lah elok tak payah nak sombong-sombong orang berlagak biarkan orang berlagak dengan kita peduli kan saya hari ni naik kereta ni kalau tidak hari lain saya naik azia kebanyakan masih naik azia ni sebab saya berkat sini bawa barang banyak lepas tu lepas kat sini nak pergi ke pergi TV hijrah lepas tu pergi hijrah malamkan turut intan lepas turut intan pagi esok nak pergi pulak ke Bagan Serai Bagan Serai Perak pergi Penang jadi penasaran azia tu seperti apa sih kok kayak gimana banget gitu ya apa memang dia kualitas yang paling rendah di Malaysia pergi Penang malam besok kat Penang lagi lepas habis Penang tu hari tu pergi teruntum kuantan pulak berbahaya aku tak balik jumpa Penangku aduh aduh tu sebab jangan cakap sonok kan jadi pencerama betul lah dah masa pun takde kan tahu tak anak saya nak beritahu you all apa penting you all syukur aduh macam sonok jadi sebab susah aku nak pergi makan aku nak cari tempat yang tak ramai orang masalah yang tak ramai orang tu tak sedar bila aku pergi kan paling aku menyampah dengan ngada kenal-kenal lah Assalamualaikum Ustaz dah dah lah eh cek kenal je cek kenal je halah saya geram betul akulah dia nak tengok sama tak sama tak ni sama tak ni la ilaha ilah tak payahlah kau buat pengecaman pula suspek kan sakit terang aduh aduh geram iya macam-macam perangai dia orang ni lepas tu bergambar boleh nak bergambar sangat tak kira lah makan-makan kau bagilah kau habis makan dulu tengah lepas tu bergambar kan ada sekali tu saya cemah dekat rompen bukan cemah lah my house tu juga lah dekat rompen lepas tu malam tu orang kampung tu senok lah kita dah buat rumah kat situ dia nak ajak jamuan lah lepas jaman lah kita nak bergambar sama serba boy dia main bergambar yang duduk-duduk lah yang berdiri pun makcik-makcik berdiri kat belakang tiba-tiba tengah ambil gambar tak 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 makcik seorang tu bersuara free size free size aku nak freestyle apalah freestyle apalah freestyle pun lah halah yang macam ni macam ni itu freestyle tapi dia confident free size orang tengah senyap dia seorang free size freestyle free style free style free style macam-macam ragam orang ni betul free style tapi dia tak ada apa tak saya cakap kan bila saya dah sibuk anak saya tiga dialogue anak saya mana saya dah kahwin lah jadi mana yang pandang macam benda tadi jangan berharap sangat lah tak tahu kenapa kalau cerawang sesu lucunya kayak ini lucunya kayak abah adik itu sepanjang tadi tu di pertengahan video ini ranguan kayak akibat lah yang pertama anak saya sebut apa tak best dah lama abah tak hantar pergi sekolah kita rasa macam tak ada apa-apa kan hantar anak sekolah bersyukur lah boleh hantar anak pergi sekolah tanyalah orang-orang lama yang dah tak hantar anak pergi sekolah kan rindu balik kan zaman hantar anak sekolah dulu dulu pimpin tangan anak-anak ke sekolah kita belum merasa dah tak ada dah benda tu bila anak tu dah besar sikit mana anak dah masuk asamah dia dah mula rasa sedih anak masuk asamah maknya mengawang dulu kan dialogue yang kedua tak best dah lama abah tak bawa pergi pasal malam mustahak pasal malam kat dia dia cakap dekat dekat umi ni kan tak best dah lama abah tak bawa pergi pasal malam sebenarnya pasal malam ni orang lelaki nak nampak hebat pasal malam kan nak apa ambil pasal malam boleh lah jangan pasal raya kau macam tu meninggal kau main-main dan dialog yang ketiga dia boleh cakap anak saya boleh cakap pun tergambat dia cakap macam dah lupa-lupa mukhabah kan dia boleh tengok dalam facebook dia boleh tengok dekat dalam youtube boleh tengok kan dalam tv pun ada ini kelewatun dah macam lupa muka abah dan dia boleh keluar ayat tu maksudnya apa dia dah lama tak tengok abah dia tu sebab kita kalau lewat dia memang lama kalau kita keluar lepas dengan kawan balik rumah jangan terus masuk bilik sendiri masuk bilik tengok bilik anak kadang-kadang terkejut masa bila lah budak ni besar tiba-tiba kita sibuk tak kerja tengok anak dah besar masa bila lah kau pun dah besar masa bila lah kau besar masa bila lah kau besar tidur dah lah macam mana-mana pula sibuk tak kerja tengok anak dah besar masuk bilik sendiri lah kau pun dah besar masa bila lah kau besar Masa bila kau usah tidur dia lah Macam mana pula Manalah aku nak tidur ni Allah Aduh penuh Habis seluruh wilayah katil ni dia kontrol Tadi saya tak perasan Maksudnya apa Masa-masa Billy sendiri Isteri dia Aduh Kadang-kadang itulah Sebenarnya kita kena hargai So tak payah sombong-sombong Hidup seadanya Saya naik Azia Saya pernah ceramah dekat hotel butik Kuantan Hotel butik Kuantan Daripada Seremban lalu jalan tu Kotor langar lumpur pun semua Nek Azia sampai dekat hotel butik Kuantan Saya camah untuk TM Syarikat TM, Telekom TM Sampai dekat sana Saya cakap dengan assistant ni Kau pergi basuh kereta ni tu Tahu dah kotor dah Sudah kan kau datang sini balik Okey bos Dia pun jalan Dia turunkan saya dia jalan Yang menyambut saya kat hotel Steady Ustaz eh Jauh-jauh datang naik grab Weh kata api tu Tak tak tu nak beritahu Tapi Apa saya nak beritahu Peduli kan apa orang cakap Kenapa sih Emang kenapa dengan jenama ini Memang kereta itu teruk ke Saya bercakap seperti ini Karena Saya memang gak hobi banget Untuk soal kereta seperti itu Karena sampai sekarang pun Saya belum tertarik Untuk beli kereta gitu ya Jadi saya gak terlalu paham Tentang kereta gitu ya Tapi kalau Dia bahas ini Mobil ini Maksudnya kereta yang ini Kayak teruk sangat gitu ya Kayak direndahkan banget gitu ya Dia bukan tahu Komitmen kita macam mana Orang lain merendahkan gitu Dia bukan tahu Bayaran bulan-bulan kita macam mana Dia tak tahu kita sukat Makan kita macam mana Betul-betul Kenapa orang nak sibuk Ada sekali aku pergi Ciamah kat Ma'ibs redang Ma'ibs Imam mudah syab keluar Aku nak masuk parking Diusir dong Azia tu tetap lagi masuk Parking pun campur Lepas tu Eh sister ni Dia tak nampak sebelah ni Siapa Ciamah ni memang gelap sikit lah Ciamah ni kereta ni memang gelap semua Sebab kalau kat traffic light tu Ada orang nampak tu Dia tak boleh tahan perasaan Pening bala aku Susah betul lah Kau ingat senang Susah Itu betul ni Pengalaman betul Kau gelap ke menangis belakang tu Ada orang macam mana Masinian aku Itu okay-okay tu Itu okay-okay Ada seorang saya camah kat ilimbangi tu Tutup-tutup lagi Nak kancing Bayang ni tahu Itu okay-okay tu Lepas tu bila dia dah halau bawah tu Saya turun bawah Adalah yang Kan Ma'ib sedang tahu kan Yang selalu buat expo Sampai dekat bawah Yang pegawai rela tu pula Eh ustaz Atas Ya Allah Kalau orang turun bawah ni atas Bila nak atas kali Dia nampak azia tu datang lagi Dia pegang kayu tu macam ni Aku pun turun cermin Ke kanan Ke kanan si Beli ke kanan Dia nampak lah cermin bahasa dia Seturunkan cermin Memaklak Ya Allah ustaz Apa buat kita kau cik Sebab minyak aku bukan kau bayar Macam tu yang jawab tu Itu jawaban yang pas Itu jawaban yang pas Sebenar banget Saya pernah dulu Nak pergi Ceramah dekat perumahan polis Kat sungai besi Nak cerita saya tak kisah Tak Orang cakap Alah tu mesti nak sook-sook Takde Total orang cakap Azia Saya nak beritahu Biasa tu dunia tahu Nak beritahu Azia ni adalah My favourite car Saya cukup Kau penasar Tak sebenarnya aku tak jangkakan Expectation kau tu macam tu Saya lah macam tu sangat kan Tak tapi memang saya suka Memang saya suka Azia tu simple Relax Saya nampak je Azia tu reverse camera Ladder seat Siap ada TV dalam Main-main Itu yang bila bawa bagang penuh Tak nampak bagang lah Ada sekali tu Cermat kat perumahan polis Yang besi Ustaz Pertama ni takut jam Ustaz kita Tengok ustaz dekat lepas tu Sungai besi Polis dah tunggu Lepas tu Sungai besi Ada dua motor peronda Polis dengan kereta Preway Escort Azia Yang escort lagi besar Daripada yang kena escort Ketepi-ketepi semua kereta Aku rasa ni belum jadi menteri lagi Dah macam ni Ketepi Dia upakkan sana Semua ketepi-ketepi kan Tahu tak orang lain cakap apa Dia tak cakap Dia escort Azia tu Tak Semua orang cakap Berani betul Azia ni Ikut polis Berani betul Azia ni Ikut polis ni Korang ajar Betul Dia memang escort Azia Tak ada Sebenarnya peduli Kenapa orang cakap Orang tak tahu Khususan kita Tak usah fikir Belum cakap ni Kau nak tukar kereta Kenapa? Sudahnya bila kau susah Bukan orang tu yang bercakap tu Tolong Tak payah Simple je hidup Dan begitu juga Yang ketiga Buang Yang paling banyak Menjatuhkan organisasi Buang perasaan Dengki 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 bahasa Melayu Bahasa Arab punya hasad Punya teruknya dalam Malaysia ni Dua-dua pakai Hasad Dengki Dengar-dengar Dia naik pangkat kan Entah apa dijilat The boss tu Nampak? Ayat kau Dengar dia beli kereta baru Tak mana dicuri tu Anak dia dengar PXR dapat semua Macam nak Macam nak dia sorang Pandai Ada je benda Cuba cakap Elok-elok Dia dapat naik pangkat Dia kata Alhamdulillah Besok Papa senang Tak tolong Eh dengar-dengar dia Apa ni Beli kereta baru Dia kata Oh tak Senang-senang dapat kereta tumpang Tak payah bayar apa Duduk je kan PXR baru pula tu Lepas dengar Anak dia dapat PXR semua Eh Alhamdulillah Ada juga budak-budak pandai Di kalangan anak-anak staff kan Nah itu Kan senang Senang kan Kata Kenal tak Ustaz Syed Abdul Qadir Ajufri Ustaz Syed Abdul Qadir Ajufri kata Salah satu tanda Dengki Ada dalam hati kita Adalah apabila Sahabat-sahabat Saudara-saudara kita Dapat kegembiraan Kita tak rasa apa-apa Makna dengki dah ada Haa Haa Saya pernah Saya pernah mengalami hal seperti itu Cik Waktu Kayaknya Saudara sendiri Gitu Jadi ada Dengki sih Hampir semuanya sih ya Manusia Kita tak rasa apa-apa Makna dengki dah ada Cuma tak obvious Waktu masih Masih kecil lagi Eh dengar dia dapat pergi haji tau ni Haa tahu tu Dengar lah Tak dengar siapa Dengki dah dia Habis sepatutnya apa Dengar dapat pergi haji ni Ya Allah Kita pergi jumpa dia nak Aku nak minta dia doakan aku lah Dia gembira sama Kita sepatutnya gembira Dengan kegembiraan kawan kita Tapi kalau Sebab dia naik pangkal Kita tak naik pangkal Sabar lah Mungkin turn kita belum sampai Dah faham Sabar Cuba kalau kita dapat kelebihan Dan orang tak puas hati dengan kita Apa kita rasa Tentu kita sedih Kan Tentu Itu buat saya kan Saya tak pernah layan lah Kalau macam contoh Dalam Facebook Dalam Instagram Kalau orang kutuk-kutuk ke apa benda Itu biasa Dalam secupak Dalam seguni beras tu Tentu ada hantar kan Tak salah Biarlah Lantar dia lah Tapi pada saya Saya melayan komen yang beradab Pada saya Kalau mencari pokok berbuah Kucuk beradaun Kalau nak jadi Insan bercuah Duduknya beradab Togak bersantun Semua biarlah elok Itu je Kita tidaklah sampai Nak menjatuhkan maruah orang Jangan Saya tengok kadang-kadang Ada seseorang orang tu Mengkritik orang tu Habis lah Habis Contoh lah contoh eh Paling senang kan Kalau nak buat uji kaji Ada Instagram Ada Facebook Letak satu muka pemimpin Tak kira lah pemimpin Parti mana pun Tak kisah lah Letak muka je Jangan tulis apa-apa Letak muka je Kau tengok Habis semua keluar Kepala Bapak semua keluar Kau tengok Kau punya komen Tak guna Mati lagi baik Berjadah Semua keluar Betul Lepas tu Kita buat komen Soan cuba komen Cubalah gunakan bahasa yang baik Dalam mana Pasti kenal Pasti kenal juga Asyurah kau apa-apa Pertanya Semua kenal Dia juga kenal Itulah dia Soalan nak kita tanya Soalan yang patut kita tanya Apa tau Nabi ajar tak macam tu Nabi tak ajar Terus buat perempuan Berhenti-berhentilah Korang bercakap Aku ni mulutnya jahat Hati baik Tak ada mana Kalau hati baik Mulut pun kena baik Cakap lah elok Korang kenal muka Korang elok Hati kau kononnya baik Tapi kau menyakitkan Hati suami kau Nah Beli mana ni Lambat balik Ni hotel ni Hotel ni rumah ni Raza Allahu Akbar Mereka Salah satu Kunci kejayaan kita Adalah sabar Kejayaan akan tiba Kalau kita bersabar Lain macam Betul Tapi tu Suami-istri Dua-dua sama Dua-dua kena sabar Jadi maknanya kata Buang tiga perasaan tadi Tamak Sombong Dengki buang Sombong ni pun Panjang lagi cerita Nak cerita Nak uraikan Tapi takut tak sempat Jadi maknanya Confirm kena panggil lagi Untuk tajuk Sombong Sombong Sombongkah kita Ha macam tu pula kan Kau gemar buat tajuk Tanda soal ni Menyampah aku Aku tengok dalam Kelender aku ni Rahsia pekerja cemerlang Aku prepare dah tadi Pekerja cemerlang Tengok apalah Hebatkah kita pula tu Bertukarlah tajuk ni Tak tahulah Salah PA aku ke apa Tak tahulah Pening balik aku Itu tak apa Saya pernah kena dulu Masa tak ada PA Masa belum Sambung serbat tu Cik Ramah kat mana Dalam perjalanan Saya telefon Apa tajuk Cik Ramah ni Oh tajuk ni Rahsia Kelebihan penyusuan Susu ibu Break emergency tu Masa tak ada PA Masa belum Sambung serbat Cik Ramah kat mana Dalam perjalanan Saya telefon Apa tajuk Cik Ramah ni Oh tajuk ni Rahsia Kelebihan penyusuan Susu ibu Break emergency tu Apa 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 Aku bagi tajuk ni Susu ibu Rupanya hari tu Hari penyusuan Susu ibu Sedunia So break emergency Tebi Tebi jalan tu Apa halah tajuk tu Nampak macam mana tu Rupanya yang penganjur tu Hospital jempol Dengan woman institution Aku pun Kelangkap pun ni Telepon lah Tanyalah Ustaz Nur Azman Ahmad Yang kaunselor sereban Dia kata Canya lah Bawa poin-poin macam ni Tanya Ustaz Hazlina tu lah Macam-macam ni Okey lah Lepas tu check lah Haji Google sikit Sampai kek jompol Dah semangat ni Nak caman Subuh lah Semangat Sampai kat dewan Yang tengok Semua tu tu Susu kapa Apa datang ni Susu dah kori Dua Dah Yelah Aku dah pernah Nak cerita Hilang semangat tu Haduh Yelah nak Dengar juga Eh tapi betul tau Sebenarnya Orang perempuan Ni dah kahwin Angkat tangan Ni dah kahwin Semua dah kahwin Angkat tangan Ni dah kahwin Sebenarnya Penyusuan susu ibu Adalah satu cara Untuk mengekalkan Bentuk badan Seorang wanita Menjadi terus Dan cantik Weh Weh Patut Eh lelaki Jawab duduk Kau pula Huyo Apa Aduh Sakit pada ku Sakit pada ku Sakit pada ku Sakit pada ku Kain ku kuat Aku kelakar baga Gerti ni Agaknya korang Stres kerja Dia kalau Tak tak Dia kalau gelak Teruk tu mana Kerja stres Takpe faham Tak sebab apa tak Sebab Memang kalau Orang perempuan Sebab postur badan Tapi kena ikut orang dulu-dulu Baru badan kita jadi cantik dan kuat Maksudnya Bila susukan anak orang dulu-dulu Dia akan Tampung anak macam ni Dia akan duduk Dia akan duduk Lepas tu kalau dia lengoh pun Setelah tu dia pandang Bagi-bagi balik Dalam gelap pun dia buat macam tu Perasaan tak Tu sebab Bentuk badan dia Postur Dia punya grip dia Sama Betul Ini punya pemalih Melambak Merangkak Budak tu mencari Mana Dah ni situ betul Dia boleh menyalah Dia nak tunggu anak Tercari Apa hal Ni cakap betul Bukan kata kita melucah Aku takde betul Ni cerita betul Sebab penyusun susu ibu Aku bagi ciamah tu Jadi aku tahu tu Tidak tak tahu Lagi satu Korang tolong jagalah Kadang-kadang ada orang Ni pantang-pantang ni Dulu-dulu Jangan tau Yang orang dulu-dulu Yang pakai barut Sampai balut Dekat tiang kan Dekat tiang ikat Pusing-pusing tu Berapa jauh tu Sebab Badan kau ni Sekarang masa tu kau tak Masa ni kau tak rasa Bila dah usia Dah masuk 50-60 Masa tu badan kau sakit-sakit Kalau kau tak jaga pantang Lepas salin Ingat tu kak Tu anak yang kebapa tu kak Anak kebapa tu Pertama Tengok saya tahu Mesti perempuan Ibu je Tak mak dia Allah Burau lah Burau Tidak Dalam serbat Dia cakap macam tu Kau dengar sampai habis Tapi tak sikit je Memang betul perempuan Lelaki Kalau lelaki insyaAllah Sebab senapang dah nampak Kalau perempuan Belum tahu lagi Kalau dia cakap perempuan Belum tahu lagi Macam dulu kan Mak saya Bila orang scan-scan Dia kata lelaki Lepas tu cakap Perempuan kembar Cakap sekali lagi Perempuan Seorang Seorang yang cek Perempuan kembar Sudahnya keluar kembar Lelaki perempuan Adik saya Oh sudah Rezeki lah Jadi saya pun ada kembar Saya kembar Boleh tengok Kadang saya penat Saya hantar seorang lagi Adik jadi Macam hari ni Bukan sama serbat ni Syamsul Dubi Tak adalah Adik-adik saya Adik saya kembar Kembar lelaki perempuan Syamsul Hafizi Syamira Hafizah Adik-adik saya semua Syamsul Syamira Syamira Hafizi Kecuali yang perempuan lah Itulah satu-satunya Anak kesayangan Naruh Abah lah tu Oh satu-satunya Jadi seterusnya Yang kena ada pada kita Apa? Hikmah Percaya hikmah Ada kelebihan Rezeki Allah bagi kat kita Kita kerja susah Tapi ada kelebihan Kelebihan Allah bagi Kita kerja-kerja teruk Kadang Asyik dia je cuti Dan asyik kita Kena cover dia Jangan murut Memang ada perangin Si setan betul dia ni Dia je tu cuti Yang seorang tu Jajak MC Jajak MC Buah pinggang beralih Siku buah pinggang hilang sebelah Memang penuh balik Lepas tu kita kena ganti dia Yang seorang tu pula Jajak-jajak Meninggal Sebab dia Satu-satunya waris Yang masih hidup Kau ingat Orang tak boleh Perasan pattern Kau bercuti tu Sebab apa? Perasan Terutama bagi Nesha Dia akan perasan Orang cuti sebab apa Sebab apa Orang akan perasan Dari situ hikmah Percaya Kadang kita ganti orang Ada kelebihan begini Kita tolong orang Kita cover orang Rupanya ada kelebihan Allah bagi kat kita Sebenarnya Membantu orang Bagi manfaat pada orang Adalah satu bentuk sedekah Sedekah Dan sedekah ni Dan disebut Saya ingat Macam mana Nabi sebut Bayangkan Nabi sebut Dalam satu hadis Bala dan musibah Bala dan musibah Tak pernah mendahului sedekah Mana sedekah lah Itu sebabnya Kalau kita travel Macam nak jalan jauh Orang dulu-dulu Kalau naik kereta Lalu je dekat surau Atau masjid Dekat kampung Kita kat taman tu Berhenti sekejap Bagi anak duit 1 ringgit ke 50 sen ke 20 ringgit ke Pergi masuk dalam tabung tu Masuk dalam tabung Boleh jalan InsyaAllah perjalanan ok Sebab sedekah Itu ya Bala dan musibah Tak pernah mendahului sedekah Jangan kerekut-kerekut Satu lagi sedekah Yang paling banyak orang Lalai dan galat Kita dengan fikir balik Adalah bila dalam kereta Anak-anak kencing Anak-anak minum Anak-anak makan Jangan kita Nafikan keinginan dia Percaya cakap saya Ini pesan apa? Arwah Syekh Mutada Bekas Apa ni? Arwah Mufti Negi Sembilan dulu Oh no Nak minum Nak putih minum Nak minum Bang Anak nak minum lah bang Aylah depan kan kita berhenti Ya 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 Dia pergi InsyaAllah Perjalanan ok Alah minum minum Nanti sambil mana ni kau minum lah Mekak Tengok dalam hati dia kan Budak ni Yang tak berdosa apa-apa ni Dalam hati Terpalik lagi tu ni Betul Kita tak tahu Itu yang banyak kadang berlaku Kadang Bila kita berhenti dekat R&R Pasal nak Kadang kita berhenti dekat R&R Kita keluar Excedent lah ni Rupanya kita lambat sikit Kalau kita awal Mungkin kita sekali nak Excedent tu Dengar pesan saya ni Anak-anak cakap Nak kenceng Nak kenceng Pengajaran cik Nak kenceng Dah berlagu dia dalam tu Jaga Eh Itu kita keringat lah Satu benda yang kita kena ingat So Hikmah Ada hikmahnya Dan setiap benda yang kita buat Setelahnya apa? Amanah Jaga amanah kerja kita Kemudian respon Bagi respon yang positif Dalam Amanah Dalam setiap tugasan kita Bila bos kata Mulai berapa hari bulan Semua staff dia kena Kibing ini-kibing ini Tak boleh beri-bini lagi dah Tak ada ayat Kau yang benda-benda ni buat lah Aku dah naik pencen Tak ada Tak ada Semua orang sama kena buat Siapkan kerja tu Dan jangan Tak apa benda lah Dia orang tak fikir ke kita apa Untuk man-man you all Setiap perkeliling tu Semua dia orang nak bincang lah Bukan satu benda yang Dia orang akan terus buat Kuntusan macam tu saja Tak Mesti Berdasarkan perbincangan Paling tidak Peringkat atasan Dah buat perbincangan Dan yang terakhir sekali Kita kena ada satu Orang kata Keazaman untuk buat Yang terbaik Kena ada keazaman Buat yang terbaik Kita tak boleh lambat Lambat kita akan ketinggalan Dan seperti mana Janji saya tadi Dan janji saya tadi Rahsia menjadi Pekerja yang hebat Manusia yang hebat Yang pertama Sabar 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 Macam-macam lah Orang buat Cakap kita macam ni Buat macam ni Keluarga kita pun Mungkin ada yang mempertikaikan Memperlekehkan kerja kita Eh Jangan main-main tau Syarikat pengurusan air selangor ni Kenapa diwujudkan Sebab mustahak lah Dia diwujudkan Jangan fikir dari segi Oh tak glamour Nak glamour Nak jadi bincang kan Kalau semua orang jadi pencang Hamah Siapa nak dengar cang, Hamah Betul je Kan Teruk juga Orang-orang terpis Kan kau tengok jadual aku tak ada siapa sanggup Untuk malaman semua Driver saya ada 10 kali tukar Tak sanggup Bukan senang kan Kita faham Itu sebabnya Jadi you all jangan rasa Kau kerja mana Dekat syarikat pengurusan air je Je Kenapa je Saya bekerja Saya bekerja di syarikat pengurusan air selangor Di Jaga wilayah hulur selangor Oh ya ke Lama dia kerja Lama nak Kerja apa Kerja ambillah Saya menyelaskan lah Kerosakan apa benda yang Pantainan semua kita tengok Sebab kita tak boleh Sebab bahaya Sebab bahaya ni Kita tak nak nanti kerja saya berulang Dan kita bimbang Dari segi pengguna ni Buat cerita Macam menteri kerja Macam tu lah Kita rasa pride dengan kerja kita Bangga banget Sabar Yang kedua Syukur Nak berjaya Syukur Nak jadi hebat Syukur Kenapa Sebab syukur ni Nak beritahu kat semua Sebahagian daripada iman Kan dia sebut Sabar separuh pada iman Separuh lagi apa Syukur Syukur Sebab apa Dalam kita duduk-duduk ni Semua dengan camah kan Dengan camah kan Ada kat luar sana Orang bawa file Berkelintau sana sini Tengah fikir Nak kerja apa Kita dah ada kerja Syukur Masih banyak di luar sana Cik Ada Ingat tak tadi saya sebut Yang Nabi beritahu Anak-anak Adam Kalau diberi dua lembah emas Dia akan minta lembah yang ketiga Ingat tak Tak pernah cukup kan Tapi Nabi juga sebut Manusia yang paling kaya Kan tadi semua orang sebut Korang takkan kaya kan Tapi Nabi sebut Manusia yang paling kaya Adalah manusia yang merasa cukup Dengan apa yang dia ada Dia nampak isteri dia Dia rasa cukup Bahagia Dia rasa itulah hari dia Bila dia balik rumah Abang Abang nak makan dulu Saya siapkan eh Bolehlah Abang mandi sekejap Siapkanlah Abang mandi Eh Bahagia ke tau Itu yang kita nak Dan biar masalahnya Kadang orang perempuan Lupa nak tanya soalan tu Yang biasa tanya Nak makan dulu Balik rumah dah makan belum Mak biasa akan tanya soalan tu Betul tak Orang perempuan pun sama kan Beli balik Kau dah makan ke belum ni Ya Itu soalan pertama Mak kita tanya Kau pahal kau balik Tidak ada ya Mak kita Kalau siapa Siapa yang dah kehilangan mak Dia tahu perasaan ni Kita balik Soalan pertama Mak tanya Kau dah makan belum Dia dengar kita jawab je Kalau kita jawab Tadi adalah makan sikit Sikit tu maknanya Tak cukup Haa jap Mak masak jap Tunggu dah puh Goreng apa semua Ika telur Telur dada je Macam pizza kata Lepas tu masa makan tu Baru tanya Tiba-tiba balik Apa hal dia tu Sambil-sambil makan Tak ada mak sahaja je Orang perempuan pun Kena jadi macam tu Sebab Orang lelaki Kena ingat Bab nafkah isteri Jangan sekali-kali Kau guna modal Kau nak lelaki Saya nak lelaki Saya kena utamakan Mak saya berdawak tau Salah Silap Kalau kau cakap macam tu Kalau isteri kau tak redha Kau berhutang Sempat salin Sempat salin Ada muzik latar Tak sebenarnya Dalam bab-buat baik Memang orang lelaki Wajib buat baik Pada mak dia Tapi bab nafkah Kena utamakan Isteri dan anak-anak dulu Baru mak Dah selesai Anak-anak Isteri ni Isteri dan anak-anak Dah selesai Baru mak Dalam bab nafkah Buat baik Tetap kena buat baik Dengan mak Wajib Terus kadang-kadang Kita sakit hati Dia benda Kita sakit hati Jangan cakap Senyap je Walau apa pun Mak kita Cakap dengan kita Sabar tu Mak kita Biarlah Nak buat macam mana Dah mak kita Kenapa lah Mak aku tak macam Mak orang lain Nak buat macam mana Sabar Sabar Tu mak kita Kau macam mana Telan je lah Sikit-sikit angah Sikit-sikit angah Aku ni bukan anak dia ke Kita kalau petikan kan Akhirnya Sekadar ambil ibrah Aku janganlah jadi macam tu Pada anak-anak aku pula Macam tu lah Bagi nafkah pada isteri Anak-anak Tapi kalau Pendapatan saya tak cukup Ustaz Macam mana Kau patut fikir tu Sebelum kau kahwin Bukan dah kahwin Bukan kau fikir Ya betul-betul Itu je cara dia Itu tu tajuk lain lah Maksudnya dah dua tajuk dah Kena Syukur Panggil balik Yang ketiga Apa yang kena ada Ikhlas Kerja ikhlas Bukan mengharapkan Nak naik pangkat Bekerja bukan sebab Nak bonus Ada Alhamdulillah You all dapat bonus Berapa banyak gitu Berapa Tak dalam berapa bulan Dua bulan Dua bulan Alhamdulillah Syukur Saya ada seorang Saya camah dekat MLNG Oil and gas kan Adalah satu Bos tu Saya buat kan Executive Dia jaga dekat Saya tak nak sebut lah Daerah mana Saya tak nak sebut lah Negeri mana dia jaga kan Borang-borang anda Saya setiap minggu Balik ke rumah saya Semua saya naik flight Dia kerja cita lah Dia naik flight Lepas tu bila dah habis tu Saya tanya lah Staff dia Dia tu gaji berapa Sebulan Rp80,000 Rp80,000 Sebulan Dan ni dapat bonus 6 bulan gaji Kerja apa Saya Harah 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 Hilang perkataan lah Dan Dan yang best Saya ni kan Itu mana cukup Sekarang mana cukup Dia boleh cakap Tak cukup Betul tak saya cakap tadi Betul Itu sebab saya kata tadi Alhamdulillah you all dapat Bandar-bandar kita dengan kerajaan yang lain tu Kita umumkan insentif Rp500 Sembulan Rp500 Akan dibayar Sebelum bulan 12 ni Sebagai tanda penghargaan Jangan cakap lah tanda penghargaan Marah orang Kenapa banyak lah kau punya penghargaan Yang dulu lagi lah Rp30 Sebagai tanda ingatan Apa hal Rp30 Rp30 Aku top up lagi banyak Bila tukup ringgit tu Cakap yang tu kan Contoh lah Contoh Ustaz ke yang ajar So syukur Iyalah Tapi agak agak Kau koncing ke loyat Terpun toilet Terpun ringgit Kau bayangkan Aduh Contoh lah Ikhlas Kemudian apa Apa yang kena ada Reda Reda Kita akan berjaya Kita akan jadi hebat Bila kita reda Berlaku masalah Saya nak cerita Ada sahabat saya Meninggal dunia Sebaya dengan saya Meninggal dunia Kes bunuh Dia dibunuh Dia dua beradil Lelaki perempuan Kawan baik saya Pada kecil Bila kena bunuh ni Bawa jenazah dia Ke tanah perkuburan Ni dah Pertama hari yang sama Malam tu Petang tu Bawa nak ke bumi kan Dekat tanah perkuburan Mak dia boleh cakap Aku ampun kan Siapa yang buat anak aku ni Aku maafkan Susah nak jumpa Orang macam ni Ada orang makan Masa bulan-bulan Dia boleh pada ketika itu Dengan tahap tu lah Anak lelaki tunggal dia Anak lelaki sulung Dan tunggal Sebab dia ada dua anak So lelaki seorang perempuan Bayangkan tu Ni kisah benar lah Sahabat saya Saya dah Lepas pada dia meninggal Setiap tahun raya Saya tak tempuh rumah dia Tak boleh Bila saya pergi rumah dia tu Saya terbayang Tak boleh Berapa puluh tahun Saya pergi balik Saya jumpa lah Saya cuba kuatkan hati Bukan senang Bayangkan Mak dia boleh redol Mak ada anak lelaki Seorang perempuan seorang Ketika umur Dia masih ambil Diploma in engineering Sorry Dah masuk degree Dibunuh Dan kes bunuh tu pula Tak sabit kesalahan Sebab salah pukul Dan lepas tu tak ada bukti cukup Salah pukul Muhammad Aidil bin Abu Sama Sahabat saya Jadi mana kata Kita kena Redol Redol ni Contoh lah kan Kita redol Contoh Kita nak sangat Dapat naik pangkat Satu jawatan dekat sini Sekali orang lain dapat Redol tu maksudnya Kita terima Dan kita bekerja Dengan lebih bersungguh-sungguh lagi Bukannya Itulah Sudah-sudah dapat Macam mana Jom minum Minum Semini minum Sampai kambung Mereka minum Sudah tak kau jom Jadi Dan yang kemudian Yang terakhirnya Adalah yang kena ada Tawakal Serahkan kepada Allah Banyak-banyak Jadi Sebagai kesimpulannya Sebagai kesimpulannya Nak jadi manusia hebat Kita Biarlah hebat di mata Allah Bukannya hebat Di sisi manusia ni Kita berharap pada manusia Kita akan kecewa Untuklah bos nampak aku Bila bos bagi aku pangkat naik Kita akan kecewa Jangan risau Sebab berharap pada manusia Ya Allah Berikanlah aku pangkat ni Sekiranya ni baik untuk aku Tak dapat Kita redol Tak apalah Mungkin belum rezeki aku Kita yang susah Mudah-mudahan Bila kita dapat lah besok Orang semua Bagus lah Kau memang deserve lah Taniah-taniah Orang pula happy Sebab kita dapat Sebab kita tak pernah Petikai orang lain dapat Itu yang penting Jadi tuan-tuan dan perempuan Sekalian rasa-rasanya Itulah sahaja daripada saya Sebab saya faham Ada sesi Kan nak bergambar Dan sebagainya Gambar togak Seperinggit Gambar robah Lima pulih inggit Ni tuan-tuan orang ni Kuda mahabis ke Sepandai-pandai Tupai melompat Akhirnya jatuh ke tanah jiwa Walaupun perkongsian Sudah tamat Mudah-mudahan Merasap ke dalam jiwa Orang cakap Cantik toluk Pantainya landai Tambat perahu Tepi kuala Walaupun buruk Kain dipakai Asalkan penuh Ilmu di dada Cantik dipandang Rumah penghulu Kayu terukir dari papan Alang-alang Menuntut ilmu Sebuti pasir Biarlah berubah Menjadi intan Kita kembangkan Ilmu kita Budak-budak Membuat galah Nak menjolok Buah berangan Kalau adalah silap Dan salah Dikata tidak Dicaci jangan Oke cuy Itulah tadi Cerama Atau Motivasi Atau Da'wah Dari Ustadz Syamsul Debat Saya pikir Kalian ini ada yang sudah bosan Ada yang sudah bosan Dan meninggalkan video ini Tak masalah cuy Tak masalah Saya kayak gimana Saya kayak senang aja Kalau mendengarkan cerama Karena Banyak hal-hal yang Atau Pengajaran yang belum saya pahami Jadi itu pentingnya Pentingnya saya Dalam channel ini Selalu mereaksi Video-video dari Ustadz Syamsul Debat Selain Saya juga bisa Apa namanya Mendapat hiburan Saya mendapatkan Pengajaran juga Penting banget sih Jadi Sudah sesuatu Kewajiban Buat Di channel Di channel saya Sambil saya belajar Saya mendapatkan Hiburan Terserahlah Kalau banyak yang tengok Apa tidak Itu aja sih Simple Dan terima kasih ya Ini durasinya Panjang banget Jadi korang Kalau Mau tengok ini Bisa Di awal aja Tidak jadi masalah Di pertengahan saja Jadi Nggak harus Nonton full aja Gitu ya Nggak harus Nonton full Dan apapun Yang saya pertanyakan Yang saya tak paham Korang bisa bantu jawab Dan Korang bisa komen Di bawah pengalaman Korang Apa yang Dibahas oleh Ustadz Syamsul Debat Karena saya Tengok ya Dari awal sampai akhir Kebanyakan memang Realita Realita yang saya alami Juga Banyak banget Yang Ustadz bahas Dan Saya pikir Korang juga punya pengalaman Jadi korang bisa Komentar di bawah Pengalaman korang Yang Ustadz Sampaikan Apakah real Benar Atau Korang belum Mengalami itu Gitu ya Oke dan mungkin Itu aja cuy Saatnya saya pamat Indur diri Kita akan ketemu Di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax